In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Pemirsa yawithidu rahimani wa rahimahatullah Kita lanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan sholat-sholat sunnah Sedikit kita sampaikan tentang sholat witir kemudian urutan berikutnya sulat widir wa aqaluhu rakatun wa aqaluhu rakatun wa aqsaruhu ihda asyrata wa waktuhu baina sulatil isya' wa tulu'il fajar wa ta'khiruhu ba'da sulatillail awli'akhirihi idhakana yastaikidhu afdol wa yajudhu wasluhu bita syahudin au bita syahudaini fil akhirataini wa iza awtara bisalasin yakra'u fil ula surat al-a'la wabissaniya al-kafirun wabissalisa al-mu'awidat ini tentang sulat widir sulatul widir sulat widir dengan difatkah wawu bisa juga dikasroh water atau witer sudah kita sebutkan ya di pertemuan sebelumnya bahasanya dalil-dalil yang menunjukkan sulat widir wajib itu memang ada tapi dipalingkan dalil lain yaitu hadis tolha yang sudah kita becah alayah wiruha apakah ada kewajiban lain sulat selain lima waktu untukku Nabi s.a.w. mengatakan lak tidak sehingga sulat widir dihukumi tidak wajib ya kita lihat sulat widir ini akol minimalnya sulat widir disini adalah rok atun satu rokaat minimal satu rokaat akan tapi Asharkawi mengatakan al-mudawamatu alaiha makruha kalau terus menerus melakukan satu rokaat itu hukumnya makruh jadi mudawamah al-mudawamah ala rok ah hukumnya adalah makruha ini beberapa masalah yang pertama al-mudawamah ala rok ah terus menerus melakukan satu rokaat hukumnya makruh masalah pertama terus menerus satu rokaat makruh kemudian masalah kedua launa wa al-witra wa'at lako seandainya dia meniat mitir wa'at lako dan tidak meniatkan jumlah rokaatnya berapa maka hamalahu alamayuritu hamalahu alamayuritu maka dibawa pada yang diinginkan berapa ya nanti diselesaikan sesuai dengan keinginannya ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ini menurut Ibnu Hajar tapi menurut Ar-Romli ala Salas dibawa kepada tiga rokaat menurut Romli kemudian masalah yang berikutnya launa zoro al-witar seandainya orang bernadar sulat witir launa zoro nazaro al-witar lazimahu salas lazimahu salasun maka wajib melakukan tiga rokaat wajib melakukan tiga rokaat alasannya karena iktisar mencukupkan pada satu punya makro sehingga tidak tercakup pada nazar sekarang kita lihat untuk waktunya maksimal ini minimalnya satu rokaat maksimalnya wa aksaruhu ihda asrata ihda asrata maksimal jumlah rokaat witir adalah ya 11 witir maksimal 11 dalilnya adalah hadis ibunda isah radiyallahu anha hadis hadis menunjukkan bahasanya makana rasul s.a.w. islam yazitu fi ramadhan walafi wairihi ala ihda asrata rokaatan tidak ala rasul s.a.w. baik itu ketika bulan ramadhan atau pusul ramadhan tidak pernah menambah dari 11 rokaat ini difahami oleh ulama syafiyyah maksudnya adalah sholat witir hadis ibunda isah ini maksudnya adalah sholat witir nabi s.a.w. tidak pernah menambah dari 11 rokaat baik bulan ramadhan adalah maksudnya sholat witir bukan sholat tarawih ada hadis lain dari bunda isah radwan ha qolat inna rasul allah s.a.w. karna yusoli ihda asrata rokaatan rasul s.a.w. sholat 11 rokaat kanatilka sholatahu itulah sholatnya nabi takni bilail yaitu kiyamulail bayas jutu as sajadetah minazaleka qodro maya kera'u ahadukum khom sina'ayah nabi s.a.w. sujud satu kali sujud seukuran kalian membaca 50 ayat qobla an yarfa'a roksahu sebelum mengangkat kepala beliau warku rokaat ini qobla sholat il-fajar dan sholat dua rokat sebelum sholat sebu summa yatoji'u ala shikihi al-ayman hatta yaktiyahu al-mu'azin li-sholah kemudian nabi s.a.w. berbaring berbaring-miring di atas sisi yang kanan sampai mu'azin mengumandankan azan untuk sholah dan di rewet muslim karena yusoli salah asyarata rokatan rewet muslim nabi s.a.w. sholat 13 rokat yusoli samani rokatin summa yudhiru nabi s.a.w. sholat kemudian nabi s.a.w. ketika ingin sholat maka beliau berdiri sholat summa yusoli rokataini bayananidak wal ikhomah summa sholah minah sholati subhi kemudian sholat dua rokat antara azan dan ikhomah dari sholat subuh di rewet yang lain kanat sholatu rasulillah s.a.w. minah layl asyara rokatin sholat di malam hari sepuluh rokat wayu itiru bisa jedatin dan mitir dengan satu sudut satu rokat wayar kau rokatil fajar dan sholat dua rokat fajar watilka salah asyarata rokatan itulah tiga belas rokat yaitu sholat sepuluh rokat sholat malam sepuluh rokat kemudian witirnya satu rokat berarti kan sebelas setelah itu beliau juga sholat dua rokat fajar sholat sebelum subuh kobliah subuh tambah dua berarti tiga belas rokat rokat di rewet salah satu rewet disebutkan la yajlisu fisa'in ila fi akhiriha nabi sallallahu sallam tidaklah duduk kecuali di rokat yang terakhir kecuali rokat terakhir ini maksimalnya adalah berapa sebelas rokat wa adnal kamal salas adnal kamal itu minimal sempurna ini sholat mitir nanti minimalnya satu rokat kemudian yang sempurna sempurna minimal adnal kamal adnal kamal adalah salas salas urokaat paling tidak kalau sempurna itu paling sedikit sempurnanya tiga rokat setelah itu berapa setelah itu hitungan selanjutnya yang ganjil selanjutnya adalah khomsun lima rokat kemudian setelah itu fas sabon tujuh rokat kemudian tisun sembilan sembilan kena sebelas maksimal sebelas ada pula yang mengatakan maksimalnya tiga belas rokat karena hatis umu salamah ya hatis umu salamah kan tapi hatis umu salamah dipahami bahasanya ada sholat sunah isha tidak di isha sehingga sebelas tambah dua tiga belas tapi kalau mitirnya sendiri ini dipahami hanya sebelas maksimalnya kemudian kemudian kita lihat sekarang waktunya waktu bayna sholatil isha watulu'il fajar sekarang waktunya kapan kapan sholat witir itu kapan dimulai waktuhu sejak sholat sholat isha bayna sholatil isha watulu'il fajar jadi mengerjakan sholat witir ini setelah mengerjakan sholat isha tidak bisa sebelumnya karena disebutkan bayna sholatil isha watulu'il fajar dan sebelum terbit pacar sotik subuh ini dikaitkan dengan pengerjaan sholat isha meskipun jama' takdim misalnya di pusyarah tersebutkan walau jama'ah takdiman meskipun di jama' takdim kita mengerjakan sholat maghrib dan isha dalam satu waktu di waktu maghrib setelah selesai sholat isha kita boleh sholat witir meskipun belum masuk waktu isha tapi kan kita sudah mengerjakan sholat isha karena di jama' takdim ini rentang waktunya demikian ada pun waktu ikhtiar ya yaitu ila sulus lail fiyakim man la yurid atta tahajud waktu ikhtiar pilihan sampai sampai sepertiga malam sepertiga pertama dari satu malam waktu ikhtiar ila solusi lail ila solusi lail sampai sepertiga malam ini vihaki man la yuridu atahajud kalau dia tidak ingin tahajud maka waktunya terbentang sampai sepertiga sepertiga malam sepertiga pertama diantara hadis yang mendasarnya adalah bahasanya waktu solat witir setelah solat isya sampai subuh pajar satik adalah hadis berwitir dengan satu rokaat nah ini hadis Ibn Aisyah Riyad Bukhari dan Muslim kemudian juga khurijah bin hidafah radu an muqal kola rasul wai sallallahu sallam inna allah azzawajal amad akum bisolatin wahya khairun lakum min humur na'am wahya al witru ja'al allahu lakum fima bina solat isya ila anyad lu'a al fajru disitu solat witir disebutkan khairun lakum min humuri an lebih bagus dari unta merah apa itu wahya al witru Allah menjadikan untuk kalian waktunya solat witir bina solat isya antara solat isya dan sampai ila an yad tu'a terbit fajar hadis riwayat Abu Dawud dan tir midi demikian berkaitan dengan solat witir minimal rokaat maksimalnya kemudian juga waktunya masih ada permasalahan tentang solat witir yaitu berkaitan dengan tata caranya saya akan kita sampaikan di sesi berikutnya wassalamu'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wassabihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin berkaitan 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 berkaitan